I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel it famous, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll know we show up Halo, selamat menikmati dari Jawa Media, saya dikirimin lagi sampel produk dari Asrock, dan ini adalah barebond mini PC-nya Asrock untuk soket AM5 yang terbaru di channel kita sudah beberapa kali kita bahas barebond mini PC-nya Asrock dari yang mulai ini nih, Dexmid X600 yang volumenya sekitar 8 liter terus juga pernah kita bahas yang ini, Dexmid X600 dengan volume yang cukup compact, cuman sekitar 2 liter doang dan ini produk terbaru Asrock ini, volumenya lebih kecil lagi, cuman sekitar 1 liter doang ya, ini adalah Jupiter X600 dari Asrock, barebond mini PC-AM5 yang kita akan bahas pada video kali ini Jupiter X600, Dexmid 8 liter, Dexmid ini 2 liter kurang lebih, ini cuman 1 liter sekecil apa sih, ini kan 2 liter, harusnya separohnya ini kan, secara teori volumenya yuk kita lihat jadi yang dikirim ke kita nih, kardusnya coklat, gak tau nanti kalau beneran retail packnya apakah tetap coklat juga, atau ada kardus benernya ya yang ketika kita buka, langsung kelihatan nih barebondnya yes selitar cuman segitu ini ya oke ya, kita lihat dulu kelengkapan penjualannya sekalian kita bongkar ya, ada stand-nya, jadi ini bisa tiduran begini, atau kalau kita mau berdiriin dibawain stand-nya seperti ini nah, jadi bisa kayak gini ini juga ada adapter-nya dan kabelnya rating-nya berapa, coba kita cek 120W cukup lah, 120W ada sebuah kotak kardus lagi di dalamnya, dan ini isinya adalah HSF bawaannya jadi sudah ada cooling solution-nya jadi memang kayaknya gak mungkin juga kalau kita mau pakai third-party cooling di dimensi kecil ini jadi harus pakai bawaannya ini nih, sudah dibawain copper base sih sepertinya ya, copper base terus masih ada antena jadi ada wifi integrated-nya harusnya sudah dibawain antenanya manual gebuk beberapa sekrup-sekrup dan ini nih ini harusnya adalah Vesa mounting kalau kita mau nempelin monitor ini di belakang monitor sudah dibawain juga Vesa mounting-nya cukup lengkap ya ya, jadi saya ngomong dulu tentang barebond jadi barebond adalah sebuah PC setengah matang setengah jadi kita wajib menambahkan beberapa komponen supaya barebond-barebond ini bisa jadi PC yang kita pakai jadi kalau di serinya Asrock ini barebond Asrock untuk AMD ini kita wajib menambahkan prosesor terus RAM dan juga storage-nya dan jujur ini sudah pernah saya lihat sebelumnya waktu Computex kemarin di 2024 di Taipei dan ini waktu itu dilimukan menggunakan Ryzen 5 8600G ya oke ya, abis ini kita akan coba lihat detail spesifikasinya seperti apa si Jupiter X600 ini jadi ini kan Dexmid, Dexmini, ini Jupiter tapi extension-nya sama-sama X600 jadi X600 di Asrock ini menandakan bahwa ketiga barebond ini support soket AM5, AM5 untuk AMD jadi support-nya harusnya 7000, 8000, dan 9000 series sebelumnya itu ada seri X300 sama, ada Dexmid-nya juga ada Dexmini-nya juga dan juga ada Jupiternya dengan bentuk yang mirip-mirip lah ya ada beberapa tipe yang bahkan persis ya dan itu menggunakan soket AM4 ya, kurang lebih seperti itu ya untuk penamaan di Asrock Barebone dan kita akan coba lebih detailkan yang ini yang paling baru ini Jupiter ini X600 jadi yang mereka lihat adalah ini menggunakan desktop processor 9000, 8000, dan 7000 series terus ini juga menggunakan DDR5 untuk SODIM-nya sampai ke 6400 MHz sudah ada thermal solution-nya sudah ada HSF bawaannya juga yang mereka bilang copper-based tadi sudah kita lihat high efficiency blower dan pakai blower ini support 3 storage 2 NVMe dan 1 SATA 2,5 inci bisa hard disk bisa SSD yang 2,5 inci terus sudah opsional Wi-Fi modul dan kalau kita lihat disini sudah ada antenanya harusnya sudah dibawain juga nih ada Wi-Fi-nya terus apalagi connectivity-nya secara umum kelihatan kalau dibandingkan yang Dexmin-nya S600 ini jumlah USB port-nya jauh lebih banyak yang Dexmin ini depan cuma 2 belakang cuma 2 yang belakang tipe A22-nya yang depan type C-nya 1 sedangkan di Jupiter ini yang depan ini ada 4 yang type A-nya 4 dan juga USB type C-nya 1 sedangkan bagian belakang juga ada 5 bahkan 4 yang type A dan 1 yang type C dan kalau kita lihat spesifikasinya yang depan ini yang 2 USB 2.0 yang 2 ini USB 3.2 tapi beda interface yang ini type C ini type A sedangkan yang belakang ini ini yang 4 ini USB 3.2 Gen 1 sedangkan yang C ini USB 4.0 sampai ke 40 Gbps cuma ada setetannya mungkin karena kontrolernya ada di prosesor itu akan aktif ketika kita menggunakan 8000 G series jadi USB 4 tapi kalau kita menggunakan prosesor selain itu hanya support USB 3.2 Gen 2 harusnya 20 Gbps ya itu konektivitinya jauh lebih banyak dibandingkan yang Dex Mini terus USB 4-nya ini juga selain bisa sampai 40 Gbps itu juga ada power delivery-nya sampai ke 15 W ini menarik loh sebenarnya untuk beberapa skenario selanjutnya untuk land card-nya sudah 2.5 Gbps dan apa lagi output videonya ya ini ada 4 1 HDMI 2 display port dan 1 Type-C itu bisa dipakai semua menurut mereka seperti itu bisa outputnya 4 display langsung ya kurang lebih itu yang mereka highlight di websitenya selain tadi yang sudah kita bahas juga ada VESA mounting-nya bisa dipasang di belakang monitor ada stand-nya juga dan habis ini habis ini kita akan coba rakit jadi sebuah PC jadi ya kita akan tambahkan beberapa komponen prosesor RAM dan storage dan kita akan rakit si barebond Jupiter X600 ini ya ini sudah saya kumpulin beberapa komponen yang akan kita pakai pada pengujian kali ini ngetes Jupiter X600 jadi kita menggunakan prosesor AMD Ryzen 8700G ini 8 core 16 straight ada IGP-nya IGP terkuat di muka bumi sampai sekarang Radeon 780M ya kita akan coba karena emang TDP-nya masih 65W tadi saya lupa di depan ini AM5 maksimum TDP-nya merujuk pada wifi-nya maksimum di 65W dan karena Ragen 7-nya juga spesifikasi TDP-nya 65W kita akan pakai yang ini Ragen 7 8700G terus untuk SODIMM-nya jadi ini pakai RAM pendek RAM yang untuk notebook ya SODIMM ini kita pakai Patriot Signature ini 16GB x 2 ratingnya 5600 kayak gini dan untuk SODIMM kita pakai NVMe dari ADATA ini 850 Lite 2TB ya kita akan coba kita akan pasang kita akan rakit dan kita akan nyalain yuk kita mulai oke hanya ada 1 thumbscrew harusnya ini doang ya dan gimana bukanya didorong ke belakang begini ini oke ya ya oke terbuka semua ya ini soketnya untuk prosesor ini untuk storage 2,5 inci harusnya dan ini blower-nya jadi tadi kita sudah dibawain HSEF cuman gak ada fan-nya kan tapi ada sebuah blower disini kalau saya ingat yang X300 posisi RAM-nya ada di bawah blower ini coba kita coba lihat ya masih sama ya konstruksinya masih sama dengan X300 ini ada 2 slot RAM DDR5 harusnya SODIMM dan untuk NVMe harusnya ada di bawah ini ayo kita cek sekalian ada 3 skulk disini kayak gini oh ini ada seletipnya buka gak sih buka lah harusnya ya ini kayaknya untuk ngikat si kabel SATA ya ya disini kelihatan ada 2 buah slot NVMe sudah ada wifi modulnya disini jadi ada 2 slot NVMe satu di atas wifi modul M.2 nya satu lagi disini terus RAM-nya disini processor disini terus ini ternyata ada speaker-nya jadi saya juga lupa bilang kalau display speaker-nya ada optional speaker 2W ini kayaknya speaker ini kita coba sekalian oke ya kita pasang dulu processor-nya terus kita pasang HSF-nya dan kita coba pasang semua komponennya yuk kita mulai ya kita coba pasang processor-nya 8700G oke proper ya selanjutnya selanjutnya kita akan pasang sodim-nya maksudnya bagian bawah dulu ini kan 2 tingkat oke ya terus untuk NVMe-nya yang satu ini ada pendinginnya jadi jadi satu pendinginnya sama bracket untuk SSD 2,5 inci ini tinggal kita kletek aja dan ini jadi pendingin thermal pad-nya untuk SSD ya kita akan pasang disini udah gini habis ini kita akan pasang HSF-nya jadi ini tidak bisa kita pakai third party HSF ya jadi wajib harus hanya bisa mengendalakan HSF bawaannya si Jupiter ini kayak gini bentuknya copper base iya dan ini ada beberapa thermal pad yang tebal harusnya mandi nampel kesini nih untuk meninginkan bagian VRM-nya posisinya gimana nih yes gini ternyata saudara-saudara kembali tadi kita masangnya oke tinggal kita sekrup aja jadi emang dalamnya compact banget ya kalau teman-teman perhatiin semuanya itu kayaknya dibuat dengan sangat detail sehingga benar-benar bisa ngemat space tempat blower ada di atas sodium pendingin NVMe juga barengan sama bracket storage 2,5 inci oke sudah cukup kencang terus kita tinggal pasang blower-nya ya kurang lebih seperti ini klak belum dan step terakhir kita akan masang bracket storage 2,5 inci sekaligus juga berfungsi sebagai pendingin NVMe-nya ini ada satu kabel untuk kayaknya ini untuk saklar ya ini kalau ditutupannya begini kita coba cari tahu fungsinya letek-letek dulu ini untuk thermal pad dan kita pasang lagi kok enggak pas oke pas dan sudah jadi tinggal kita tutup kencangin lagi skrupnya ya jadi deh tapi hidup enggak ya yuk kita coba hidupin ya saya sedang nyoba main Wukong di setting preset medium resolusinya oke dan cukup playable walaupun saya belum sempat lihat detailnya berapa fps-nya cuman cukup playable jadi sudah kita nyalain sudah kita setting juga seberapa parameter di BIOS jadi ketika kita masuk BIOS juga enggak kayak masuk BIOS yang mini PC ataupun notebook masih sangat customable lebih mirip dengan motherboard ASROG jadi ada beberapa menu preset juga sudah disediakan oleh ASROG untuk milih suhu maksimum yang kita inginkan dan juga proof optimizernya bahkan masih ada beberapa settingan kustomisasi tweaking manual untuk CPU maupun GPU nya proof optimizer juga bisa diaktifkan terus juga PBO bisa diaktifkan jadi secara umum fitur-fitur basic untuk settingan custom di BIOS nya cukup lengkap terus masalah suhu bisa kita atur juga lewat BIOS nya kita ingin maksimumnya suhunya diberapa sih prosesornya juga bisa 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 manual manual dan saya juga respect tadi ketika saya coba main game ini juga pertama kali saya menggupang baru saya download tadi malam dengan dimensi PC sekecil ini bisa cukup nyaman even di resolusi 2K masih cukup nyaman habis ini kita akan tes lebih jauh beberapa aplikasi beberapa games dan juga kita akan coba pantau suhu dan konsum hidayanya selamat di selamat di selamat di Terima kasih telah menonton! 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 itu mungkin sekitar 8 jutaan lah, untuk jadi PC ya, bad bone Jupiter X600 ini. Itu mungkin yang bisa kita sharing pada video kali ini, tentang produk yang imut-imut dan menarik. Kapan lagi kalian bisa punya PC, dengan dimensi sekecil ini, tapi cukup powerful untuk main Wukong di 2K? Cuman ini nih jawabannya, Jupiter X600. Gitu aja, semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pasti memang ada di video.